Gerhana bulan adalah peristiwa terhalanginya sinar matahari oleh bumi, sehingga tidak semuanya sampai ke bulan dilihat dari bumi. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dari dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase bernama dan dapat diprediksi sebelumnya. Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Rahmatriono saat dihubungi antara mengatakan gerhana bulan total terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar. Hal ini terjadi saat bulan berada di umbra bumi yang berakibat saat puncak gerhana bulan total terjadi, bulan akan terlihat berwarna pera. Hal ini dikenal dengan istilah Blood Moon. Selain itu, menurut Rahmat, masyarakat bisa menyaksikan gerhana bulan total secara langsung atau dengan mata telancang. Ada pun fase sebagian dari peristiwa ini bisa dipantau di Pulau Jawa, sedangkan di wilayah timur seperti Papua bisa disaksikan sejak fase awal gerhana bulan. BMKG akan melakukan pengamatan gerhana bulan total pada tanggal 26 Mei di 37 lokasi di seluruh Indonesia, menggunakan teleskop yang dipadukan dengan detektor dan teknologi informasi serta disebarluaskan melalui lapat BMKG. Ada pun masyarakat di wilayah Jakarta bisa menyaksikan langsung peristiwa astronomi spektakuler ini di wilayah Anjol. Puncak gerhana akan terjadi pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian barat, 19 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian tengah, dan 20 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian timur. Seluruh proses gerhana sejak fase awal hingga fase akhir akan berlangsung selama 5 jam, 5 menit, dan 2 detik. Sementara proses gerhana totalnya sejak awal fase total akan berlangsung selama 18 menit 44 detik. Terima kasih telah menonton!